Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agustinus Borus Praryanto Nama saya 211313011 Disini saya akan menjelaskan tentang 10 kata dalam bahasa Indonesia Yang sering digunakan secara tidak tepat Yang pertama, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu Kata yang seharusnya yang tepat adalah Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu Dan untuk yang kedua, adik demam sehingga adik tidak masuk sekolah Kata yang tepat seharusnya adik demam sehingga tidak masuk sekolah Untuk yang ketiga, para siswi sedang mengerjakan soal ujian untuk perguruan tinggi Kata yang tepat seharusnya, siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi Dan yang keempat, ia masuk dalam ruang kelas Kata yang tepat adalah, ia masuk ruang kelas Dan yang kelima, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah Cara membuang, memilah, dan mengolahnya Kata yang tepat seharusnya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah Cara membuang, memilah, dan mengolahnya Yang keenam Kamu sepulah lantai rumah agar bersih Kata yang tepat seharusnya, sepulah lantai rumahmu agar bersih Dan untuk yang ketujuh Kepada bapak kepala sekolah, waktu dan tepat kami persilahkan Kata yang tepat seharusnya Bapak kepala sekolah dibersilahkan menyampaikan bidatonya sekarang Yang keelapan Saya berdoa sebelum saya makan Kata yang tepat adalah Saya berdoa sebelum makan Dan yang kesembilan Di taman banyak terdapat berbagai jenis bunga Kata yang tepat seharusnya Di taman banyak terdapat jenis bunga Yang kesepuluh Anak adalah anak paling terkurus di rumahnya Kata yang tepat seharusnya Anak adalah anak paling kurus di rumahnya Untuk Sekian Terima kasih Untuk Penjelasan saya Tentang sepuluh kata dalam bahasa Indonesia Yang sering digunakan secara tidak tepat Sekian dan terima kasih dari saya Oke Selamat menikmati